Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavis Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan kari ayam Ini aku siapkan ayamnya, ayam negeri atau ayam gendut Aku spesial banget bikinnya pakai paha Ini pahanya ada paha bawah dan paha atas Supaya nanti anak-anak lebih suka untuk memakannya Selain ada ayam, disini juga aku tambahkan bahan lainnya Yaitu kentang Ini aku siapkan kentangnya sebaik 500 gram Tadi ayamnya sebanyak 1 kilogram ya Kemudian sekarang kita akan siapkan bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya kita pakai bumbunya sederhana aja Disini ada cabai keriting, ada bawang merah, ada bawang putih Kemudian ada kunir dan juga ada kemiri Nah disini aku akan tambahkan lagi bahan Disini ada ketumbar, merica dan juga ada jinten Sekarang kita akan haluskan bumbunya Disini aku menghaluskannya menggunakan blender Kalau aku juga bisa menghaluskannya menggunakan ulekan ya Nah ini biar lebih gampang untuk blendernya Bahan-bahannya kita potong-potong Kemudian kita tambahkan lagi air atau minyak Supaya dia lebih gampang untuk menghaluskannya Nah ini bumbunya sudah halus Sekarang siap memasaknya Siapkan wajah dan beri sedikit minyak Kalau sudah panas Kita masukkan bumbu Sudah tadi kita haluskan ya Kemudian kita akan aduk-aduk Biarkan sampai nanti air bekas blendernya itu sudah agak asat Setelah ini baru kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya Disini ada daun kunir Kemudian disini ada serai Ada daun salam, ada laos dan juga ada jahe Kemudian ada kayu manis Kemudian ada kembang peka dan juga ada kapulaga Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi Kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget Dan warnanya juga sudah cantik banget kayak gini Ini sudah matang bumbunya Sekarang disini kita akan masukkan ayamnya Kalau ayamnya sudah masuk Kita jangan langsung masukkan santan ya Tapi kita akan aduk-aduk dulu Kita akan masak ayamnya Sampai nanti kaku Nah ini supaya rasa ayam mentahnya atau anjirnya itu Itu hilang nanti kalau dengan cara seperti ini Nah kalau misalnya ayamnya sudah kaku kayak gini Jadi kita akan siap masukkan santannya Nah setelah santan masuk Kita aduk-aduk sebentar Biarkan semua bahan tercampur rata Baru setelah ini kita akan tambahkan bumbu-bumbu lainnya lagi Disini kita pakai gula merah Kemudian disini kita pakai garam secukupnya Kalau mau pakai penyedat rasa boleh Mau pakai kaldu ayam boleh Kaldu jamur boleh Kemudian mijin juga boleh Sesuai dengan seleranya Flavish aja di rumah Nah untuk masak resep ini Proses memasaknya agak penting ya Flavish Jadi kalau misalnya kuahnya sudah mendidih Kita akan kecilkan apinya Dan kita akan masak Sampai nanti Ayamnya setengah empuk Dan harus sering diaduk Supaya santannya tidak pecah ya Baru kita akan masukkan Kentangnya Jadi masak Ayamnya setengah empuk dulu Baru masakan kentangnya Supaya kentangnya itu tidak cepat hancur Karena kentangnya itu lebih empuk ya Kemudian kita akan masak lagi Sampai nanti bumbunya benar-benar Sudah ngeresep Ayamnya mateng Kentangnya juga sudah mateng Nah ini ayamnya sudah mateng Kemudian ini kentangnya juga sudah mateng Ini rasanya sudah enak banget Sekarang tidak usah lama-lama lagi Kita langsung aja siapkan di meja makan Nah ini cocok banget Kita maam pakai nasi Ataupun pakai lontong Ataupun pakai ketupat Terima kasih banyak yang sedang menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ayam Hari ini ayamnya akan kita bikin Masakan woku Tapi ini bukan wokunya orang menado Tapi ini woku versi Jawa banget Ini aku siapkan ayamnya pakai yang paha Pahanya gendut banget Jadi aku belah menjadi dua bagian Kemudian setelah ini akan kita marinasi Dengan bahan-bahan Disini ada air asam Kemudian disini kita tambahkan lagi garam Ini gak usah pakai banyak bumbu Marinasinya karena nanti kita akan Masak lagi dengan banyak macam bumbu Jadi ini ayamnya kita bikin yang ringan aja Nah ini air asamnya berfungsi bukan hanya untuk menghilangkan amis Tapi juga memberikan sensasi segar Dan juga nanti ketika kita goreng Warnanya jadi merah cantik Nah kalau sudah di marinasi Kita akan goreng ayamnya ya Nah tadi marinasinya kurang lebih 12 menit Kemudian baru kita akan goreng Jangan lupa juga untuk kita balik-balik Nah karena tadi kita marinasi dengan air asam Jadi warna ayamnya lebih cepat merah Dibandingkan kalau kita gak pakai air asam Dan memang ini sengaja Biar warna ayamnya itu lebih cantik gitu Nah kira-kira kayak gini aja gorengnya Flavis Ini sudah matang Kemudian kita angkat Kita akan sisihkan Setelah ini kita akan bikin Bumbu-bumbunya Nah pertama kita akan bikin bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya disini Kita akan siapkan cabai merah keriting Boleh tambahkan sampai rawit kalau mau lebih pedas lagi Tambahkan lagi bawang putih Disini kita pakai kemiri Supaya lebih buket Dan ada berambang dan ada jahe dan juga kunir Disini juga aku tambahkan ketumbar dan juga merica ya Semua bahannya akan kita haluskan Menggunakan blender Beri sedikit air atau cemina Supaya lebih gampang untuk menghaluskannya Kemudian kalau sudah halus Kita sisihkan dulu Kita akan siapkan bumbu irisnya Nah jadi bumbunya Tidak cuma ada yang di blender Tapi juga ada yang iris Dan benar-benar komplit banget Disini kita siapkan cabai hijau yang besar Nah ini supaya nanti Warna masakannya jauh Jadi lebih cantik gitu Selain itu juga kita tambahkan lagi daun bawang Nah ini daun bawang bukan hanya untuk tampilan cantik Tapi juga memberikan aroma yang sedap banget Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap Sekarang kita akan tumis Bumbu sudah tadi kita haluskan Kemudian Jangan lupa kita aduk-aduk Biarkan sampai nanti harum Tambahkan lagi serai Lengkuas Daun salam Kemudian kita akan aduk lagi Kita akan gongsong lagi Atau kita akan tumis lagi Sampai nanti aromanya sudah benar-benar harum Banget Dan tekstur warnanya juga sudah penerahan Cantik banget begini Ini tandanya jumis sudah matang Wep Lepis cium-cium aja aromanya Kalau masih ada bau langit Batu itu belum matang Kemudian Kalau kira-kira jumis sudah matang Baru kita akan masukkan Ayam yang sudah tadi kita goreng Nah setelah ini Kita akan aduk-aduk Biarkan semua bahan dan jumis Tercampur rata Seperti ini Kalau sudah tercampur rata Kita akan tambahkan lagi air Nah sekarang Kita akan tambahkan lagi bumbu lainnya Di sini ada gula jawa Ini gak boleh ketinggalan Kemudian Kita tambahkan lagi garam cukupnya Penyedap rasa cukupnya Flavis bisa pakai penyedap rasa Apapun sebuah seleranya Flavis Bisa pakai nijin Kaldu ayam Kaldu bubuk Kaldu jamur Ataupun pakai Flavis yang gak suka pakai penyedap Sudah gak apa-apa Karena rasanya udah enak banget Karena kita pakai bumbu dan repahnya itu Banyak banget Nah ini akan kita masak Sampai nanti Bumbunya biar ngeresep ke dalam Daging ayamnya ya Nah kalau kira-kira sudah Mau diangkat Baru kita akan masukkan Cabai dan juga Daun bawangnya Nah ini kenapa Masuknya saat-saat terakhir Supaya nanti pada saat disajikan Tampilannya itu masih Tetap cantik banget Nah seperti ini aja Flavis masaknya Ini Sudah mateng Ayamnya juga udah empuk banget Udah ngeresep banget Dan warna masakannya juga cantik banget Sekarang gak selama-lama lagi Kita tinggal Sajikan di meja makan Kita tinggal Ngambil nasi anget yang banyak Apalagi kalau nasinya itu masih kemebul Wah enak banget Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi mau bikin resep Ayam goreng dadakan Untuk Flavis di rumah Nanti ini akan enak banget Karena kita akan Maem juga Pakai Sambal Taburnya Nah disini Aku pakai Sayap ayam ya Supaya Sayap ayam itu kan Lebih cepat Matang lebih cepat empuk Dan bumbunya juga lebih cepat neresap Jadi kita marinasinya Nggak akan lama-lama Nah ini biar Jauh lebih cepat lagi Meresap bumbunya Nanti Kita akan Sayat-sayat Sayapnya Kalau sudah disayat-sayat Kita akan isikan dulu Setelah ini Kita akan bikin Bumbu marinasinya Disini kita siapkan Bawang putih Jahe Kemudian Disini kita siapkan Tumbar Dan juga ada garam Kemudian Semua bahan ini Kita haluskan Jadi bumbunya itu Hari ini benar-benar Simple banget Nggak banyak macem-macem Dan Yang bikin Seneng lagi Ayam itu hari ini Nggak kita ungkep Jadi hanya kita Akan marinasi Untuk tambahan Marinasinya Kita tambahkan Air asam Sebanyak 2 sendok Makan ya Kemudian setelah ini Kita akan campurkan Semua bahan Dan kita akan Marinasinya itu Minimal 5 menit aja Udah cukup Nanti dia cepat Bapak ngeresap Karena ini Kita pakai Sayap ayam Nah sekarang Sekarang kita akan Goreng ayamnya Kita pakai Minyaknya yang agak Banyak ya Biar Ayamnya itu nanti Lebih cepat Matangnya Kemudian Warnanya juga Lebih cantik Lebih cepat Merapa ya Nah ini Penting saat Terus saat Menggorengnya Jadi Pada saat Menggoreng Apinya Jangan terlalu besar Karena Lagi kan Kita marinasi Ayamnya Menggunakan Sedikit air asam Nah itu akan Membuat Si ayamnya Lebih cepat Gosong Warnanya Lebih cepat Merah Kayak gini Flavis Makanya kita Harus pakai Adu kecil Terus Kita balik Nah kalau Seperti ini Ini udah mateng Ayamnya empuk Banyak Walaupun Nggak Di Ungkep Terlebih dahulu Dan dinginnya Dimengpunnya Ngeresap Banyak Nah ayamnya Ini rasanya Udah enak Banget Flavis Anak-anak Suka banget Nah Disini aku Akan Bikin Supaya Lebih enak Lagi Kita akan Bikin Sambalnya Kalau misalnya Flavis Nggak mau pakai Sambalnya Juga boleh Di skip Nah disini Kita siapkan Bahan sambalnya Ada cabai rawit Merah Dan juga Cabai merah Keriting Ini kita pakai Agak banyak ya Kemudian ada Bawang putih Dan juga Daun bawang Nah semua Bahan ini Akan kita Chopper ya Nah disini Flavis jangan pakai Blender Karena kita maunya Nggak sampai halus Jadi kayak cuman Mencincang aja Gitu Ini saat daun-daun bawangnya Kita akan masukkan Kemudian kalau sudah Kita Siap Untuk Menghaluskannya Ini sudah halus Sekarang kita Siapkan Wajan Dan minyak-minyaknya Nggak usah terlalu banyak Kalau sudah panas Kalau sudah panas Kita masukkan Semua bahan sambal Yang sudah tadi Kita chopper Dan kita akan Tumis Disini Nungisnya juga Jangan terlalu Pakai api besar Kita pakai api kecil aja Nah disini Kita tambahkan lagi Garam Merak rasa Gula pasir Kemudian kita Kita tadik lagi Pastikan kita masih Menggunakan api kecil ya Karena biar dia mateng Tapi nggak gosong Karena kita maunya Nanti teksturnya Kering Karena nanti Ini untuk taburan Nah seperti ini aja Ini sudah cukup mateng Sekarang kita taburi Ke ayam Sudah tadi kita goreng Nanti ayamnya juga Enak banget rasanya Apalagi kita tambahkan Dengan sambal taburnya Wah enak banget deh Tinggal kita siapkan Nasi anget Terima kasih banyak ya Sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flavis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channelnya Flavikasi Hari ini Flavikasi Mau bikin resep masakan ayam Ini ayamnya Aku siapkan sebanyak 1 kg Ini aku beli tadi Yang khusus bagian sayap Kemudian aku potong Menjadi 2 bagian Flavis juga bisa pakai Daging jenis lain Misalnya paha Ataupun dada Kemudian setelah ini Kita siapkan bahan tambahannya Di sini aku pakai Tahu kuning Tapi juga bisa pakai Tahu coklat Ataupun tahu putih Nah ini aku mau Belah menjadi 2 bagian Biar nanti Bentuknya Jadinya segitiga Kemudian Kalau sudah dipotong-potong Kita akan sisihkan dulu Kita akan rebus Terlebih dahulu Ayamnya ya Jadi di sini kita siapkan air Yang sudah mendidih Kemudian Kita cemplungin ayamnya Kemudian kita akan rebus Nah untuk rebusnya itu Tidak usah lama-lama Flavis Jadi begitu airnya mendidih Kita cemplungin ayamnya Kita aduk-aduk Lalu kita tunggu Sampai nanti mendidih lagi Setelah mendidih Kita tunggu paling 2-3 menit saja Sudah cukup Nah ini Tidak usah sampai matang Ini cuma fungsinya Untuk ngilangin Minyak-minyak yang ada Di dalam ayamnya Karena biasanya Ayam gendit itu Minyaknya itu banyak banget Nah ini kalau sudah direbus Kita sisihkan dulu Setelah ini Kita akan siapkan Bumbunya ya Bumbunya di sini Kita siapkan bawang putih Bawang putihnya agak banyak Nah ini Kita akan potong-potong Potongnya juga Tidak perlu yang halus-halus Kita akan potong Kasar saja Kemudian Setelah ada bawang putih Kita siapkan juga Brambang Atau bawang merah Bawang merahnya Juga akan kita potong Kasar saja Seperti ini Jadi hari ini kita tidak ada blender-blender Tidak ada ngulek-ngulek Semua sebaik praktis Kemudian kita tambahkan lagi Cabai keriting Flavis juga bisa pakai Cabai merah besar Ataupun Flavis juga bisa pakai Cabai rawit Kalau mau lebih pedas lagi Kemudian Di sini kita tambahkan Daun salam Kemudian kita siapkan masaknya Siapkan wajan dan minyak Di sini aku pakai Minyak ikan dorang spesial Ini sange spesialnya Bisa 6 kali penggorengan Masih tetap jernih banget Nanti kalau Flavis mau coba Jangan lupa Mampir ke official ikan dorang Di Shopee Atau di Tokopedia Jangan lupa nanti gunakan Kode voucher dari Flavis kasih Nanti akan dapat cashback loh Jadi kalau minyaknya sudah panas Sekarang kita akan masukkan Terlebih dahulu Bawang, berambang Dan juga catek Sekaligus juga kita masukkan Daun salamnya Sekarang kita akan gongsong Tambah nanti Jujurnya layu Dan sudah berbau harum Kalau sudah berbau harum Kita akan masukkan Ayam Setelah kapi kita rebus Dan juga kita semblungin tahinya Nah ini kita tambahkan lagi Kecap manis Sebanyak 6 sendok makan Kemudian Setelah ini Kita akan tambahkan lagi Saos sambal Ini sebanyak 3 sendok makan Tapi juga bisa pakai Saos tomat Kalau tidak mau pedis ya Kemudian merica 1 sendok teh Garam secukupnya Penyedap rasa secukupnya Dan juga ada gula pasir Seperti 2 sendok teh Kemudian Kita akan aduk-aduk Bagi Flavis Yang mungkin Tidak terlalu suka Manis banget Boleh dikurangi Gula pasirnya ya Kemudian Disini kita akan tambahkan lagi Air Ini sebanyak 600 ml Kemudian kita akan Aduk-aduk Nah ini akan kita masak Pakai api besar Untuk pertama kalinya ya Nah nanti Kalau misalnya Sudah mendidih Baru nanti kita akan Kecilkan Nah ini sudah mendidih Apinya kita kecilkan Biarkan nanti Bumbunya meresap Jadi kita masak Pakai waktunya Agak lama Fungsinya Supaya bumbunya Benar-benar meresap Dan juga Tanok banget Nah ini setelah Kita masak Bumbunya sudah Benar-benar meresap Dan kuahnya juga Sudah susut Tapi tidak sampai Asat banget Jadi masih ada Njemek-nyemeknya Kayak gini Nah sekarang Kita langsung aja Siapkan di meja makan Ini enak banget Kita mempake Nasi anget Ini untuk sarapan Cocok Makan siang cocok Makan malam juga cocok Terima kasih banyak ya Sudah menyelesaikan video Flopi kasih hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah Hai Flopis Ketemu lagi dengan aku Kasih Masih di channel Flopi kasih Hari ini Flopi kasih Mau bikin rendang ayam Ini rendang Resep dari Neneknya Flopi kasih Di desa Ini akan kita pakai Parutan kelapa ya Nanti pelapanya ini Akan kita sangrai Nah sekarang Kita akan siapkan Langsung Bumbu halusnya Disini ada Cabai merah keriting Kemudian disini Kita pakai Bawang merah Kemudian ada Bawang putih Disini kita siapkan Laos Kemudian ada Kunir Kemiri Jahe Ini ketumbar Dan juga Merica Bumbunya akan kita haluskan ya Nah ini bumbunya sudah halus Sekarang kita siapkan Wajan untuk memasak Disini aku akan memasak Menggunakan Wajan Atau wok pan Dari Revan ya Kemudian Aku disini Bukan cuma punya Yang wok pan Aku juga punya Yang satu lagi Ini fry pan Kemudian Selain ada wok pan Dan fry pan Aku juga punya Panci juga Ini juga dari Revan Jadi lengkap Nanti kalau misalnya Papis mau beli Linknya aku taruh Di deskripsi box Nah sekarang Kita beri sedikit minyak Kemudian Kita masukkan Bumbu yang sudah tadi Kita haluskan Kemudian Kemudian kita akan Aduk-aduk Biarkan sampai Nanti Berbau harum Setelah ini Kita tambahkan Bumbu aromatik lainnya Disini kita pakai Satu batang serai Ada daun salam Daun jeruk Disini ada Ayu manis Kemudian kembang peka Kita akan Tumis lagi Sampai nanti Bumbu yang harum Dan teksturnya Juga-suga Mulai ada Kering Kemudian setelah ini Kita akan Masukkan Ayamnya Nah setelah ini Kita akan Aduk-aduk Biarkan Nanti ayamnya Sudah kaku Dan juga Sudah mulai pucat Kemudian kita akan Masukkan Santan ya Jadi itu Santannya pakai Santan yang Masih seger banget Lagi juga bisa pakai Santan instan Kemudian kita tambahkan Gula pasir secukupnya Penyedap rasa secukupnya Garam secukupnya Kemudian kita akan Masak Nanti kita akan Masak pakai api Yang kecil ya Nah sambil menunggu Ayamnya kita masak Kita akan Bikin Kelapa Sangraynya Disini siapkan Wajan Kemudian Kelapa Sangray Ini kelapa Sangraynya Aku siapkan Sebanyak Seprapat Dari satu Butir kelapa Nah kita Kalau mau bikin Kelapa Sangray Harus agak Sabar Karena Harus diaduk Terus Dan pakai api Yang kecil banget Sampai nanti Kering kayak gini Kalau sudah kering Kita akan tengok Ayamnya yang sudah Tadi kita masak Nah ini ayamnya Kuahnya sudah Berkurang separoh ya Kemudian Setelah ini Kita akan Masukkan Kelapa Yang sudah Tadi kita Sangray Kemudian Kemudian Kita akan Masak lagi Kita Aduk Apinya Biarkan Kecil Aja ya Ini Aromanya Harum Banget Karena Tadi kita Pakai Kelapa Sangray Nah ini Sudah Mulai Asap Tapi Mau Seperti ini Ada Teksturnya Boleh Ataupun Lapis Mau Lebih Kering Lagi Seperti ini Sudah Boleh Ini Rasanya Udah Enak Banget Aromanya Sudah Artu Banget Sekarang Bagaimana Lama-lama Lagi Kita Siapkan Dimeja Makan Ini Dia Rendang Ayam Hari ini Sudah Jadi Terima kasih Banyak Sudah Menyaksikan Video Flavikasi Hari ini Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Flavis Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Flavikasi Hari Ini Flavikasi Mau Bikin Resep Dari Ayam Ini Ayamnya Aku Pakai Ayam Gendut Flavis Juga Bisa Pakai Ayam Kampung Kalau Mau Nah Ini Pertama-tama Setelah Ayam Dici Bersih Kemudian Kita Akan Rebus Ayam Nah Disini Biar Ada Sedikit Rasanya Kita Akan Tambahkan Lagi Garam Kemudian Kita Aduk Aduk Dan Kita Akan Rebus Ayam Sampai Nanti Matang Dan Juga Empuk Karena Ini Aku Pakain Ayam Gendut Jadi Nerebus Itu Nggak Usah Lama-lama Sebentar Aja Udah Beda Kalau Flavis Pakai Ayam Kampung Pasti Merebus Akan Lebih Lama Ini Sudah Matang Sekarang Kita Akan Sisihkan Kemudian Kita Akan Dinginkan Ya Kalau Sudah Dingin Kita Siapkan Wajan Beri Minyak Kalau Sudah Panas Kita Akan Goreng Ayam Yang Sudah Tadi Kita Regu Yang Goreng Nya Sisihnya Akan Kita Aduk Aduk Terus Aku Pakai Minyak Sedikit Jadi Harus Sering Diaduk Supaya Matang Merata Kalau Warnanya Sudah Campik Seperti Ini Tandanya Sudah Matang Kemudian Kita Akan Angkat Kita Akan Sisihkan Selain Kita Siapkan Bumbunya Untuk Bumbunya Disini Kita Pakai Bahan Yang Simple Banget Disini Kita Pakai Cabai Merah Yang Besar Ada Cabai Hijau Yang Besar Kalau Fabis Mau Lebih Beras Tambahkan Cabai Rawit Kemudian Ada Bawang Putih Dan Ada Bawang Merah Sudah Bumbunya Halusnya Cuman Ini Aja Jadi Terus Terhana Banget Kemudian Cabainya Akan Kita Giling Disini Aku Tidak Mau Sampai Halus Gaget Makanya Aku Pakai Chopper Untuk Giling Atau Fabis Jukup Bisa Mula Kalau Mau Nah Ini Bumbunya Sudah Kita Giling Setelah Ini Kita Tumis Ini Misaku Masih Pakai Minyak Bekas Ayam Ya Gak Apa Kemudian Ini Akan Kita Tumis Sampai Nanti Harum Oh Ya Supaya Lebih Harum Lagi Kita Tambahkan Lagi Daun Salam Dan Giga Laos Ya Nah Selain Ini Kita Tumis Lagi Sampai Nanti Aromanya Harum Dan Gak Ada Gau Languk Sama Sekali Dan Teksturnya Sudah Mulai Kering Seperti Ini Lagi Kita Akan Masukkan Ayam Yang Sudah Tadi Kita Goreng Kemudian Kita Aduk Aduk Lagi Biarkan Semua Bahan Tersampur Rata Kemudian Setelah Ini Supaya Bumbunya Lebih Resep Lagi Kita Tambahkan Lagi Air Air Yang Terlalu Banyak Sangat Kemudian Garam Secukupnya Dan Juga Ada Kecap Manis Fluffy Bisa Menambahkan Penyedap Rasa Kalau Mau Lebih Gurih Lagi Misalnya Pakai Mijin Penyedap Rasa Seperti Kaldu Ayam Ataupun Kaldu Jamur Itu Boleh Banget Walaupun Fluffy Tidak Mau Pakai Penyedap Rasa Juga Boleh Rasanya Udah Enak Banget Nah Ini Kita Masak Sampai Nanti Empuk Dan Juga Meresep Nah Untuk Masaknya Kita Pakai Api Yang Kecil Ya Supaya Dia Bener-bener Ngeresep Bumbunya Dan Tanek Seperti Ini Sudah Matang Ini Memang Kuahnya Sengaja Enggak Kering Seperti Ada Tekstur Nyumat Nyumat Sedikit Nah Sekarang Kita Langsung Siapkan Bimuja Makan Tinggal Kita Ngambil Nasi Anget Ataupun Kalau Misalnya Fluffy Mau Boleh Pakai Lalapan Terima Sembanyak Ya Sudah Menyaksikan Video Fluffy Kasi Hari Semoga Kalian Suka Dan Mencobanya Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah Hai Fluffy Ketemu Lagi Dengan Aku Kasih Masih Di Channel Fluffy Kasi Hari Ini Fluffy Kasi Mau Bikin Resep Masakan Ayam Ini Ayam Akan Enak Banget Ayam Sebelumnya Kita Akan Ungkap Dulu Dengan Santan Dan Nanti Kita Akan Bikin Sambal Goreng Ijo Yang Enak Banget Pertama Kita Langsung Aja Siapkan Bumbunya Disini Kita Siapkan Kemiri Sebanyak 6 Ada Secempol Jahe Kemudian Ada Bang Putih Sebanyak 8 Kemudian Tambahkan Lagi Merica 1 Sendok Teh Bumbu Ini Akan Kita Haluskan Ya Fluffy Bisa Menghaluskannya Menggunakan Ulekan Seperti Yang Aku Pakai Hari Ini Bisa Juga Pakai Blender Kemudian Kita Langsung Masukkan Ayamnya Kedalam Wajan Kemudian Kita Masukkan Bumbu Yang Sudah Tadi Kita Haluskan Kemudian Disini Kita Tambahkan Lagi Daun Salam Dan Ada Santan Santannya Sebanyak 400 Mililiter Dari Setengah Putir Kelapa Aja Kemudian Tambahkan Lagi Garam Secukupnya Penyedap Rasa Secukupnya Kemudian Kita Aduk-aduk Biarkan Semua Tercampur Rata Kita Kita Aduk-aduk Kemudian Kita Kecilkan Apinya Nah Kita Akan Masak Sampai Nanti Ayamnya Empuk Dan Kuahnya Juga Asat Seperti Ini Sudah Asat Tadi Diungkap Kurang Lebih 20 Menit Ini Sudah Asat Kita Matikan Kompornya Biarkan Dingin Setelah Itu Baru Kita Siap Untuk Menggoreng Siapkan Wajan Dan Minyak Goreng Cukupnya Kalau Sudah Panis Kita Masukkan Ayam 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 Jangan Lupa Dibalik Biar Nanti Warnanya Merata Dan Juga Matangnya Merata Dan Matangnya Sempurna Nah Ini Gorengnya Satu Kalikan Aja Sudah Cukup Bawahnya Matang Kita Balik Kemudian Kalau Bagian Bawahnya Lagi Sudah Matang Kita Kita Akan Sisihkan Ini Sudah Matang Warnanya Sudah Cantik Banget Kita Angkat Dulu Kita Sisihkan Kemudian Kita Akan Goreng Lagi Ayam Yang Masih Tersisa Tadi Tadi Kan Aku Bagi Dari 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 Bagian Karena Wajannya Tidak Terlalu Besar Jadi Dari 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 Bagian Kemudian Kalau Sudah Matang Kita Angkat Lagi Ini Warnanya Udah Cantik Banget Kemudian Rasanya Juga Enak Banget Dan Tentunya Gurih Banget Karena Tadi Kita Ungkep Dengan Santan Dan Kemiri Sekarang Kita Lanjut Untuk Bikin Sambal Ijo Di sini Untuk Bikin Sambal Ijo Ada 10 Cabai Hijau Besar Kemudian Ada Segenggam Cabai Rawit Ijo Ada 8 Bawang Merah Dan Ada 3 Bawang Putih Nah Bahan Ini Akan Kita Goreng Tapi Sebelum Digoreng Biar Nggak Kepanjangan Dan Biar Nggak Meletus Meletus Kita Akan Potong Potong Terlebih Dahulu Cabainya Setelah Itu Baru Kita Goreng Cabai Dan Juga Bawangnya Nah Gorengnya Itu Nggak Usah Sampai Terlalu Kering Banget Flavis Masih Agak Basah Basah Kayak Gini Ini Sudah Cukup Mateng Kita Langsung Aja Uleg Semua Bahan Nah Disini Kita Tambahkan Lagi Garam Secukupnya Gula Pasir Secukupnya Kalau misalnya Flavis Mau pakai Penyedap Rasa Pakai Micin Pakai Kaldu Jamur Atau Pakai Kaldu Ayam Itu Boleh Banget Rasanya Akan Enak Banget Kita Haluskan Tapi Jangan Terlalu Halus Supaya Nanti Teksturnya Itu Masih Cantik Banget Kayak Gini Nah Kalau Sudah Kita Langsung Aja Siapkan Ayam Gorengnya Di sebelah Sambal Ijo Oh iya Ngomong-ngomong Flavis Resep Ini Aku Dapat Karena Kemarin Aku Berjalan-jalan Terus Di luar Kemudian Ada menu Ini Jadi Aku Langsung Berpikir Aku Mau Bikin Untuk Flavis Di rumah Semoga Flavis Suka Dengan Resep Hari Ini Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dadah